ini udah lumayan banyak nih yang kumpul-kumpul ayo-ayo ini setelah libur 2 hari 4 hari lho malahan ya 4 hari 4 hari ya di dalam libur 4 hari itu tidak terjadi banyak perubahan ya itu juga begitu perkecualan 0,15 tidak terlalu tidak terlalu banyak cuman tadi malam inflasi US aja sih boleh oh ya ya inflasi inflasi sorry inflasi Amerika itu kemarin secara intinya course sorry takut salah ini takut salah datanya tadi malam sebenarnya inflasinya rada agak sedikit naik ya karena mungkin faktor tapi intinya tuh core inflationnya naik 0,1 kemudian si inflasi secara keseluruhannya juga juga naik jadi makanya ini sebenernya kan ekspektasi pasar itu adalah semoga penundaan pemangkasan tingkat suku bunganya kan udah enggak terlalu jauh ya tapi inflasinya masih cukup malah naik mungkin pasar ngarepnya turun tapi masih cukup naik jadi ya harusnya mesti bersabar lagi karena kalau di pasar saham tuh kalau misalkan ternyata sampai sekarang itu pemangkasan suku bunga dekat enggak dimulai-mulai tuh yang lain tuh enggak bakal ikutan iya bang bang negara lain tuh enggak bakal ikutan iya gitu jadi itu yang harus dimulai dari yang paling tua dulu ya harusnya dulu ya iya jadi oh ini terus mundur lagi Juni ya kan iya sekarang sekarang ini sekarang ekspektasinya mereka itu di Juni ini saya saya update dikit kalau untuk inflasi rate inflation rate ya year on year itu 3,2 bahwa bulan sebelumnya di Januari itu 3,1 kemudian core inflationnya yang year on year itu naik juga 3,8 di Januari nya 3,7 jadi masing-masing naik 0,1 poin mungkin kalau yang seingat saya yang Januari itu naiknya lebih kepada housing jadi kayak sewa rumah properti segala macem tuh kalau nggak salah mereka tuh naik sekitar 6% jadi itu mempengaruhi inflasinya mereka nah energi mereka udah nggak terlalu berpengaruh kalau mungkin tahun lalu kan masih inflasi keseluruhannya naik tapi inflasinya intinya diem nah itu kan ada apa ada pergerakan harga minyak salah satunya yang bisa mempengaruhi si inflasinya US gitu iya iya jadi ya masih ini ya maksudnya masih ketak untuk masih ketak ya ketak ya maksudnya inflasinya masih ya walaupun naik cuma 0,1 tapi masih belum bisa ini ya belum bisa turun ataupun stay gitu ya kalau yang paling diharapkan yang paling diharapkan sebenarnya adalah turun iya iya sih sehingga sehingga the fact nya itu sehingga data itu bisa memojokkan the fact untuk cepat-cepat memakas kalau kalau inflasinya makin turun makin turun terus masuk ke deflasi kan otomatis nanti akan terjadi resesi bahkan tahun ini bu Amerika itu diprediksi bakal akan resesi malah resesion itu kayak mungkin cuma terjadi dua kuartal habis itu normal lagi nah ini ada kemungkinan kejadian kalau misalkan suku punya nggak dimotong nggak dipangkas iya iya dia sampai akhir tahun juga masih ditahan-tahan ya mungkin akan Amerika sendiri akan terjadi resesi lagi tapi resesi yang sementara iya 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 nah tapi kalau resesinya di iya apa pemakasan suku bunganya dipotong otomatis kejadian itu nggak akan terjadi karena gimana pun dengan tingkat suku bunga cukup tinggi dan bertahan lama kan itu menyiksa perusahaan-perusahaan iya tidak dapatnya ke ekonomi iya iya cuman memang aneh juga walaupun suku bunganya tinggi tapi inflasinya masih tetap naik terus pertumbuhan ekonomi juga masih bagus tapi memang benar-benar seterang itu yang aneh terus juga sekarang marketnya kan price innya dengan sekarang berarti kan Juni ya ya pemakasan atau berarti kalau misalnya price innya di bulan Juni jadi kalau misalnya nanti terjadi maju atau malah mundur lagi untuk suku bunga suku bunga divide nurun ke suku bunga itu berarti malah nanti ada gejolak lagi ya tapi ini press innya Juni masih ya cuman nge-drive untuk akhir-akhir ini sebenernya kan lebih karena laporan keuangan perusahaan yang rilis terutama Nvidia yang sebenarnya lumayan memberi impact terhadap marketnya mereka jadi Nvidia selain laporan keuangan tahunannya bagus kemudian dia lagi ada lagi ada tema AI jadi kalau sekarang itu di dunia teknologi itu lagi tema AI jadi setiap perusahaan yang dikaitkan sama AI itu akan memberi gejolak pada saham itu yang di Amerika sih Bu cuman kalau di kita sendiri kita belum ada perusahaan yang yang concern banget yang fokusnya di AI itu masih belum ada ya iya iya itu wiki belum ya bukan enggak tahu itu enggak tahu itu enggak tahu mau gimana oke 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 sebelum kita mulai kita tadi kita mau disclaimer on dulu ya bahwa semua perbincangan pada siang hari ini hanya merupakan diskusi semata dan segala resiko menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya oke handi eh bisa di spil mengenai cati HSG ini oke setelah apa namanya tadi tutupan tadi sempet plus 40 ya sekarang kan agak turun dikit dan beberapa beberapa hari kita juga udah naik apakah udah ini ya udah mulai oke eh yes kisi sebenarnya secara ini harusnya kelihatan ya iya kelihatannya oke eh ini kalau saya lihat ISK itu secara secara oke secara daily kemarin hari Jumat kemarin udah breakout dan dia secara teknikal itu membentuk pola yang namanya KPN handle jadi harusnya kalau ISK seminggu ke depan enggak jebol 7368 7365 itu maka ISK cukup sangat cukup aman sekali eh kemungkinan dia bisa masih akan kemungkinan bikin ATH jadi kalau misalkan minggu ini dia koreksi tapi masih bertahan di atas level 7370 7380 eh 7368 maka ISK masih ada potensi bisa yang lain ke sampai 7638 7638 tuh sekitar 3,6 persen ya mudah-mudahan eh ini bisa dicapai tapi saya rasa harusnya untuk capai kesini enggak dalam waktu yang cukup cepat ya karena kita lihat periode sentimen bank terhadap dividennya mereka nanti juga akan kita bahas itu juga udah mulai begitu lewat April kan biasanya udah udah nggak ada sentimen lainnya cuman kita yang membedakan market ISK saat ini sama market ISK dua dua atau tiga tahun terakhir itu sekarang itu yang menarik ISK itu banyak enggak cuman banking tapi udah ada grup brand ada TPI Raya Go terus ada Aman ya belum lagi ada satu lagi yang batubara tiba-tiba lupa Nah itu itu yang bisa bikin narik itu bisa membantu entah itu menarik ISK turun ke bawah atau menarik ISK naik ke atas gitu so far seperti itu sih Bu kalau kita lihat ISK bahkan kalau kita lihat perdagangan hari ini eh perdagangan hari ini itu enggak terlalu sebenarnya market juga ditarik sama ini ya market juga ditarik sama eh banking pagi-pagi BCA BCA-nya sendiri udah udah gap up ya Sorry saya terus pagi-pagi pagi-pagi BCA-nya udah gap up ke atas ke level 10.400 tapi secara teknikal BCA-nya juga masih ada target sampai 10.650 jadi harusnya kalau dia nanti nyentuh di level 10.000 mungkin ada potensi dia bisa mantul balik ke atas Bu boleh jadi eh tadi kita udah lihat target-targetnya eh ISK sampai kira-kira sampai 77637 tapi kita juga satu sisi kita juga harus nyari eh faktor pendukungnya apa ya oke ya faktor pendukungnya seperti tadi yang udah saya bahas juga tadi kita harus lihat dari blue chipnya bankingnya kemudian brand TPIA cuan eh sorry brand TPIA aman itu saat beberapa dari saham yang yang punya market kapitalis yang besar itu sih boleh nih jadi sekarang faktor IHSG-nya nggak melulu cuman empat bang besar itu ya tapi kita harus juga memperhatikan grupnya Prayoko Pangestu itu ya apa namanya yang sebetulnya yang membawa IHSG dari all time high itu bukan bukan kebaikan keempat bang besar itu justru tapi brand justru brand ya cuman brand yang bikin bikin ya si naik ke 7.000 sampai ke all time high nya tuh cuma satu-satunya jadi sekarang strateginya boleh nih kalau dulu itu empat banking Telkom Astra nah Telkom Astra itu dulu nggak tahu kalau di kalangan orang-orang MI itu kenalnya Telkom sama Astra itu gatekeeper jadi ketika bank nyali koreksi Telkom Astra itu gantian yang jaga IHSG yang maintain IHSG nah sekarang itu kecenderungannya berubah jadi kayak ya kalau banking yang lagi naik brandnya diem atau brandnya koreksi ntar gantian bankingnya koreksi brandnya naik gitu itu yang masih udah ada perubahan lah iya 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 kalau ini disadari atau enggak sama lebih friend ya bahwa memang sekarang itu kayak semacam kayak timbangan jungkat-jungkit gitu ya kalau uangnya tuat yang guru PP nya diem tapi atau kalau mungkin sudah sepi kayak udah kayak desperate-desperate gitu guru PP nya mulai main lagi gitu kan iya 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 bener-bener mereka mempermainkan emosi kita ya itu kalau market 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 sekarang itu kalau nggak sabar banget itu susah bahkan sayang kita tuh ngerasain sebulan dua bulan terakhir tuh bahkan untuk scalping aja untuk nyari tiga-tiga persen aja itu uh sulit enggak segampang tahun sebelumnya gitu jadi segitu tipisnya karena sebenarnya mungkin ini juga saya sempat ngomong di tempat lain jadi kalau mau bilang ISK nya sepi sepi iya tapi satu sisi sebenarnya secara volume transaksi mungkin enggak terlalu banyak berubah dibanding sebelum covid sebelum covid mungkin juga transaksi segini cuman yang membedakan jumlah sahamnya bu kalau dulu kan masih 500-an 600-an nah sekarang kan itu udah capek 900-an 900 lebih kan jadi uangnya cuman enggak berubah banyak tapi jumlah sahamnya makin banyak otomatis makin dibagi-bagi dibagi-bagi jadi nah itu yang itu yang sampai sekarang tuh Iya kita transaksi trading di saham itu terasa sepi yaitu sepi iya karena karena bandannya juga ya maksudnya yang big player-nya juga itu ya apa namanya bagi-bagi uangnya juga karena kan ya apa namanya buat suasana juga kondusif untuk psikologi marketnya juga di jaga ya betul-betul gitu ya memang kita harus memahami maksudnya Kepi Friend juga situasi itu selalu berubah gitu ya karena sebelum covid itu yang Tanto Milan mungkin pikir apa Big Bang sekarang ini ada grup dari Prayoko Pangestu jadi memang jadi kita harus aware dan peka mengenai hal kayak gini ya betul harus habar jadi kenapa kok sepi juga karena kan memang jumlah emiten yang terdaftar sekarang ini jauh lebih banyak dan jauh lebih banyak juga jadi itu jadi jadi kayaknya tuh kalau misalnya kita enggak take profit atau wut bitnya hilang udah hilang jadi jadi antara kita enggak take profit atau profit kita di take orang atau malah cut loss Iya Iya jadi jadi harus ke Kepi Friend juga harus maksudnya memahami market ini karena begitu sepi jadi harus menurunkan ekspetasinya kalau misalnya luar nanti arah lagi-lagi udah udah di segini aja keseluruhan cukup diambil gitu ya benar-benar mencukupkan diri gitu ya hati yang terlalu banyak berespektasi nah ini ini kan ini kan hari kedua puasa ya tapi 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 sayang kok belum banyak ya yang sektor maupun perusahaan yang untuk momen puasa ini ya dia bisa diperhatikan momen puasa ini mungkin pertama faktornya adalah eh itu kali ya volume transaksi di market itu jauh lebih cil kalau kita lihat momentum puasa setahun dua tahun terakhir itu udah nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak ya karena eh saya ingat 2021 itu javanya kenapa kemudian satu mungkin kalau orang kalau paling gampang itu kalau sentimen lebaran puasa masa dan lebaran itu adalah dari poultry biasa kan Jepin Java itu yang biasa main 2021 itu kalau nggak salah dia kena masalah COGS eh sorry 2022 kena masalah COGS nya karena harga gandumnya lumayan tinggi kemudian tahun lalu juga Bu dengan perang Rusia Ukraine dari 2022 harga maupunnya juga naik otomatis karena COGS nya juga cuman beberapa minggu terakhir itu kita juga di hot community juga sempat trading Java sama Cepin ya karena itu lebih ke sentimen harga jagungnya juga udah turun karena mereka lagi panen besar otomatis harga gandum segala macam jagung juga turun kemudian itu salah satunya berimpak kepada COGS nya perusahaan-perusahaan seperti Java sama Cepin kemudian Java juga ada sentimen induknya yang di di Singapura itu mau modelistingnya dari ya jadi mau private jadi otomatis itu menjadi sentimen cukup baik untuk untuk mark untuk javanya di Indonesia gitu nah so far harusnya mungkin Java masih ada pergerakan tapi nanti bukan jadi Java atau Cepin mendingan Java ya Java sama Cepin kalau saya pilih dua-duanya sih oke oh enggak terkenal masalah cuman ini kalau ini saya lihatnya target awalnya udah kena di level 1220 ya ini mungkin dia akan mulai bergerak lagi kalau nanti dia bisa tembus level 1240 atau 1250 otomatis kalau dia bisa tembus di level ini maka targetnya akan jauh lebih tinggi mungkin akan di sekitar 1400 dengan syarat dia bisa tembus 1240 itu kalau untuk untuk Java jadi Java kalau selama seminggu dua minggu enggak tembus tapi dia koreksi ke level 1175 1170 maka ada kesempatan untuk Java untuk kita koleksi boleh boleh beli karena jadi cukup cukup oke bentar saya jadi ada mungkin sedikit pola ada sedikit pola ada model running bottom yang cukup gede di Java jadi anda ada target kalau dia break 1250 biarkan target di 1440 430 itu untuk java kemudian kalau tadi kita sempat bahas Cepin Cepin itu masih ada target sampai 5400 mungkin kalau dia kuat sampai 5500 nah so far kalau Cepinnya masih ada kesempatan dia koreksi ke 5 dekat 5000 nah itu boleh dimanfaatin untuk si Cepinnya gitu Bu oke oke jadi ke BFRIM boleh pilih yang BOW atau breakout gitu ya ya bisa pilih BOW atau breakout ya itu itu salah satunya mungkin kalau dari sisi cuman ini kalau saya lihatnya ini kan sebenarnya kalau ayam Cepin Java sama mungkin beras ya Bu itu kan mereka ada harga ecaran tertinggi yang diatur sama pemerintah oh iya oke ya nah that's why buat kita tuh buat kita sebagai investor sebagai trader gitu jangan terlalu berekspektasi bahwasan oh ini mereka bisa profit yang cukup gede gak bisa karena harga jualan mereka itu ditetapkan sama pemerintah jadi baik ayam cabai beras ya beras itu punya harga ecaran tertinggi that's why sometimes kita kalau kita bahas sentiment sentiment itu enggak selalu jadi kenyataan jadi misalkan sentiment harga jagung turun gitu harga jagung turun itu belum tentu langsung impactnya langsung ke si perusahaan seperti Java atau Cepin itu just a sentiment yang orang anggap mungkin kalau di pasar di market satu kita ada 10 orang 9 orang aja anggap bahwa sentiment ini tuh bisa memberi dampak ke perusahaan otomatis harganya akan naik karena 9 orang ini akan beli gitu dan satu orangnya enggak otomatis kan 9 orang ini akan beli saham Java Cepin otomatis harganya naik jadi buat teman-teman sentimen itu enggak selalu jadi beneran gitu jadi sentimen itu belum tentu menjadi kenyataan itu hanya mungkin hanya ya bumbu-bumbu pasar lah ya Bu biar rambut aja ya 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 karena yang menyangkut aja hidup orang banyak itu memang di atas sama negara ya 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 jadi jadi memang kita harus juga jangan terlalu ekspektasi terlalu tinggi itu ya karena kan memang kalau misalnya banyak harga ayam apalagi menjelang lebar yang seperti ini kalau misalnya terlalu tinggi kan juga nanti kasih ya ya opor ayamnya gimana ya bener opor ayamnya iya oke berarti sebenarnya di momen puasa ini Jupiter sebenarnya ada beberapa mungkin sektornya mungkin seperti sektor ayam yang lain mungkin kalau saya lihat jasa marga ya jasa marga kan pasti mudik ya mudik jasa marga jadi kalau saya lihat ini kebetulan dia kemarin udah secara teknikal udah breakout di level 5150 ya 5150 so far kalau dia bertahan di atas 5100 maka jasa marga ini mampu masih mampu naik ke atas ya karena baik secara fundamentalnya dia juga cukup bagus dia secara bisnisnya secara bisnisnya juga eh cukup saya rasa cukup pintar dalam mengatur ini ya bisnis-bisnis per tol apa jalan tolnya jadi saya rasa eh jasa marga ini boleh diperhatiin juga ya karena kalau nggak salah saya baca di berita mana diprediksikan mudik tahun ini tuh akan jauh lebih besar dibanding eh tahun-tahun sebelumnya ya bu jadi eh salah satunya jasa marga itu boleh diperhatiin eh selagi di atas 5100 dia masih ada akan kemungkinan naik eh saya rasa mungkin masih ada target di sekitar eh 5800 5900 itu juga masih akan eh jadi untuk trading mungkin kita bisa trading se eh sebulan ini ya bisa dimanfaatin juga untuk gasa marganya ya kemudian karena dia sudah konsolidasi ya kemarin kan dia udah naik tau terus abis itu dia ini lagi konsolidasi ya begitu ya bener-bener ini lagi konsolidasi kemarin udah break out ini turun lagi konsolidasi kemudian kalau kita bisa diperhatikan ya jasa marga cukup bagus kemudian ada mapi oh ya mapi retailnya mapi ya saya milih beberapa retailnya kayaknya salah satunya kenapa saya masih milih mapi tapi nggak milih RALS atau LPPF yang pertama kalau LPPF itu saya melihatnya cenderung banyak sentimen negatif yang kita nggak pernah ya kita nggak pernah ini ya Bu ya kita nggak pernah tahu gitu apalagi kemarin LPPF itu baru ditegur sama BI karena mereka bakal membagikan dividen padahal ada bermasalah di laporan keuangannya mereka saya menghindari lah kita menghindari saham-saham yang seperti itu kemudian RALS saya rasa bisnis RALS itu secara eh secara bisnis saya rasa udah kalah sama online ya kalah sama online karena mungkin kalau RALS itu kan sebenarnya targetnya adalah menengah ke bawah ya ya kan konsumennya adalah menengah ke bawah sedangkan konsumen sekarang mau dia menengah ke atas menengah ke bawah itu udah jago belanja di Shopee belanja di Tokopedia gitu belanja di TikTok apalagi sekarang orang itu udah cenderung kan udah males untuk belanja seperti di RALS gitu cuma kalau MAPI kenapa saya masih ini masih oke ini rekomendasi atau mungkin bisa dilihat ya karena dia punya online yang cukup oke kemudian sektor dia nggak cuma dipakaian saja tapi juga lumayan luas ya MAPI MAPI MAPA itu kan juga lumayan luas nah itu itu menurut saya itu masih cukup menarik lah gitu MAPI MAPA kemudian Cimori ya Cimori nah Cimori ini juga kalau nggak salah penjualan paling gedenya itu adalah dari Sosis Kangelernya 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 itu kan mereknya punya Cimori kemudian dia juga punya beberapa tempat wisata yang kita lihat juga cukup bagus ya di Puncak di beberapa tempat di Tangerang juga ada jadi Cimori ini juga boleh perhatiin secara teknikalnya juga cukup bagus dia baru breakout di level 4340 kemudian hari ini dia koreksi tadi sempat ke 4420 nah kalau beberapa hari ini dia masih bertahan di atas 4340 kemudian dia nggak turun nah ini teman-teman boleh beli karena secara teknikal ada trending bottom dan targetnya itu ada di sekitar 5150 jadi bisa diperhatiin juga untuk Cimori iya cuman lotnya kecil-kecil ya cuman lotnya cendung tipis jadi teman-teman jadi harus sizing-nya harus sizing-nya harus ya nggak bisa gede-gede mungkin kalau belinya di atas seribu lot itu udah harus bagi dua kali jadi harus jadi mungkin mainnya maksimal mungkin di seribu lot lah jadi biar nanti jualannya juga gampang gitu kemudian cipin oke kalau hoki itu saya sebenarnya tadi hoki mungkin 50-50 ya Bu karena masalah beras itu kan hari ini ada berita tadi juga saya baca harga eceran boleh ini harga ecerannya dinaikin seribu sampai tanggal 23 jadi cuman sekitar semingguan tapi masalah di hoki itu adalah mereka ini kan beli sama konteksnya penggiling ya Bu jadi mereka itu kan nggak punya mereka kan nggak punya sawah sendiri punya petani sendiri tapi yang mereka lakukan adalah mereka beli ini beli berasnya sama penggiling nah masalahnya penggilingnya itu kalau nggak salah naik biaya apa harga kita beli berasnya di penggiling itu naik sekitar 20 hingga 30 persen oke nah itu yang jadi masalah kenapa sebenarnya kalau jual nggak boleh tinggi-tinggi ya nah itu masalah masalah di harga eceran tertinggi lagi naiknya naik dari secara costnya costnya naik naik cukup tinggi tapi secara kita jualannya itu nggak bisa jadi itu yang jadi problem di hoki dan sampai sekarang kenapa hoki saya melihat nggak akan terbang terbang jauh banget ya itu mungkin faktornya itu karena pasar menilainya melihatnya dari segi itu kalau nggak kan isu kelangkaan beras itu kan sebenarnya udah bisa sudah bisa naikkan dan sam-sam sam-sam beras lainnya itu terbang tapi penyatannya nggak itu mungkin teman-teman boleh bisa concern untuk soal hoki itu ya jadi untuk yang bisa diperhatikan untuk happy friend itu untuk sam-sam yang menggunakan lebaran itu ada java cepin jasa marga mapi dan jimori gitu ya itu mungkin yang beberapa yang saya lihat cukup masih cukup oke karena yang saya pertimbangkan juga masalah marketnya juga ya transaksi market gitu ya ini ada yang tanya untuk perusahaan jual HP gadget apakah menarik untuk saat ini menarik juga era 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 eral cuman dari segi teknikalnya era ini nanggung sekarang di level 410 dia punya target dia ada rising wish secara teknikal terkonfirmasi ada targetnya di sekitar 370 366 nah itu itu bisa jadi pertimbangan kemudian Aceh Aceh juga mungkin masih yang cukup menarik Aceh hardware ini juga boleh dipertimbangin juga kalau dia beri 865 870 maka akan ada kemungkinan targetnya ke seribu tapi jelas tidak dalam waktu dekat karena proses akumulasinya aja itu dari 26 Oktober jadi Oktober sampai sekarang itu Maret berarti sekitar 5 bulan jadi dia kemungkinan butuh waktu sekitar 5 bulan untuk capai targetnya di seribu ini mungkin kalau untuk trading jangka pendek dapat di sekitar 900 masih masih memungkinkan 900 sampai 945 masih memungkinkan gitu itu mungkin yang bisa jadi pilihan pilihan lain juga yang tadi saya sebut iya oke handi ini kita tanya lagi nih minggu ini ini adalah momen pembagian dividen juga kan jadi hari tanggal 13 hari ini ada kum dividen BRI 235 rupiah terus juga besok tanggal 14 ada kum dividen BBNI nah ini sebaiknya gimana ya action kita kita kalau yang punya ini mau take profit atau kulit sahangnya ya oke kalau dividen terkait banking ini kita harus tahu dulu mungkin kayak befriend ada yang mungkin belinya untuk jangka panjang jelas kalau untuk teman-teman yang pegangnya untuk jangka panjang investor jatuhnya investor nah ini dibiarin aja yang kalau udah punya jadi udah kado simpen panjang ya udah simpen aja ya jadi nikmatin dividennya dividennya nanti hasilnya mau dimasukin lagi ke digulung lagi boleh mau dipindahin ke saham lain juga boleh jadi kalau mau digulung lagi kapan kok kira-kira masuk masuknya itu sekitar May Juni itu masa-masa dimana sebenarnya ada istilah yang sell in May and go away itu masa dimana sebenarnya lagi enggak ada sentimen apapun di market jadi di saat itulah ketika bankingnya udah mulai koreksi misalkan saya punya BRI nah mau saya gulung nih nah saya akan belanjanya mungkin di sekitar Mei Juni atau Juli gitu ya di bulan-bulan itu kalau lagi koreksi ya kita belanja nah itu satu kalau misalkan emangnya dia swing swingnya cukup jauh misalkan sekarang nggak pegang 20% nah lagi galau mau ambil profitnya aja atau mau dividendnya aja atau mau dua-duanya nah itu biasanya saya suka saranin coba dihitung ketika menjelang cum debt biasanya itu acuannya adalah ketika dividend yield itu itu adalah acuan penurunan satu saham ketika udah masuk di fase X debt jadi kan kalau dividend itu kan pasti ada cum debt ada X debt nah pasal X debt ini misalkan dividend yieldnya katakan banking itu 4% maka ada potensi 4% ya Bu jadi ada potensi BRI di saat X debt itu turun ke 4% nah hitung teman-teman saya kan punya 20% otomatis kalau saya mau dapat capital gain sama plus dividend otomatis kan saya harus mengorbankan 4% di capital gain tapi saya dapat 4% di 4% di dividend jadi itu dihitung jadi mana yang paling paling cuan paling profit ya itu yang diambil itu hitungan sederhana yang selalu saya saranin kalau misalkan teman-teman mainnya ini saya mau ngambilnya cuan apa enggak ya eh apa capital gain atau dividend mungkin kalau 20% misalnya kita floating 20% ya mungkin bisa ambil dua-duanya tapi kalau misalkan yang kebetulan floatingnya cuma mungkin 10% 5% itu harus dikalkulasi dan buat teman-teman KB yang masih belum punya saat ini saya rasa nggak cukup bijak untuk ngambil di saat begini kalau mau itu saya selalu saranin Bu Leni kalau ketika orang nih ada bingung kok saya mau mainnya agak panjang saraninya apa kalau saya bilang tuh saya kan selalu saraninya banking apalagi kita teman-teman mau belajar kita nggak usah dulu deh cari yang aneh-aneh mau cari yang perusahaan yang murah lah mau yang canggih-canggih lah itu kita jangan dulu lah kita sambil belajar yang kita ambil apa yang kita invest itu adalah banking dulu banking ketika ada masa-masa dia lagi turun itu ada di ya pertengahan tahun kemudian September itu biasa masa-masa mereka koreksi di periode-periode tersebut ya kalian beli cicil ketika mereka turun sehari 3-5 persen yang kalian beli 5 persen turun lagi ya beli jadi cicil aja tiap penurunan 5 persen kalian beli nah taking profitnya dimana taking profitnya itu di antara Februari Maret karena di Februari Maret itu masa-masa mereka melakukan pelaporan keuangan kemudian ada dividen nah itu yang men-trigger eh samping-samping itu lari di di bulan-bulan Februari Maret gitu jadi siklusnya gampang kan sebenarnya beli aja di Mei, Juni, Juli atau mungkin tiap penurunan kira-kira udah beli turun 5 persen kita beli lagi turun 5 persen ya kita beli lagi ya beli dan belinya jangan sekaligus habis tapi dicil dibagi beberapa porsi dan begitu dia udah rally nah pada Februari Maret nah itu baru taking profit itu simpelnya jadi di saham sendiri itu kayak ini ya petani juga ya ada musim menanam ada musim uang jadi kalau misalnya sekarang ini Januari sampai Maret ini mungkin musim menuai ya itu harga-harga sangat tinggi nah nanti kita menanamnya bulan apa mungkin bulan Mei, Juni, Mei atau bulan September biasanya kan jelek jelek ya nah itu dimenfaatkan untuk untuk kita belanja iya jadi kalau misalnya orientasi dari KB Friend itu memang mau jangka panjang ya itu harus mengetahui siklus-siklusnya karena IHSG biasanya memang gitu sih dari bulan Maret itu karena Januari sampai Maret ini kan bulan Maret ini kan pengumuman laporan keuangan dan pembagian dividen jadi Maret April itu pembagian dividen sampai sampai April ya iya betul setelah itu nggak ada berita apa-apa lah itulah jadi jadi jangan lupa kalau sudah profit itu di take ya jangan dibiarkan aja malah jangan dibiarkan minimal diambil minimal diambil separuh nah gitu oke ini Handi sendiri mau kita akan mau kenalan sama hot community ini bisa kenalan dengan hot community sebenarnya hot community itu itu lebih cenderung ke swing atau server atau terus cenderungannya itu mau apa selalu BOW atau belinya breakout atau saham-sahamnya ujib atau yang second lander atau third lander fundamental atau technical nah itu coba di jelaskan mengenai hot community itu bagaimana gitu oke kalau hot community itu adalah house of trainer community jadi ini komunitas yang kita bangun sejak akhir 2021 kita tapi kita sendiri itu udah ada di 2021 awal cuma kita ganti nama kemudian kalau ditanya typical host of trader community itu seperti apa jadi kita hot community kita komunitas apa host of trader tapi bukan berarti kita cuma trading doang tapi kita juga buat teman-teman kita yang misalkan butuh yang invest jangka panjang kita juga menyediakan beberapa saham-saham pilihan jangka panjang dengan valuasi yang cukup bagus dengan fundamental cukup bagus jadi yang kita lihat itu adalah jelas kalau investasi pasti fundamental jadi itu yang kita lihat kemudian swing kita ada mau scalping juga ada cuman yang membedakannya itu adalah kalau misalkan mau swing ya kita sediain di whatsapp channel kalau mau scalping mau gak mau harus ikut live trading kita tiap hari jadi di house of trader community kita selalu live trading dari jam 8 pagi 8.30 lah 8.30 kita kumpul sampai jam 6 jam 4 sore jadi nah yang ikut live trading 2 sesi dan tiap hari dan itu sudah kita lakuin sejak 2021 sampai sekarang kita live live tradingnya itu di discord jadi aplikasi sejenis telegram kita live live secara voice disana kita ngobrol kalau emang lagi marketnya lagi diam ya kita juga ikutan kadang diem atau kadang kita ngobrol yang lain kalau marketnya rame-rame ya kita happy-happy bareng gitu jadi jadi semuanya ada jadi teman-teman bisa milih oh saya misalkan saya kerja nih sibuk ya gak bisa scalping yaudah ikut yang menu swing aja kalau menu swingnya tapi gak gerak kok ya emang karena marketnya lagi gak mendukung jadi kalau misalkan lagi marketnya mendukung to swing ya kita pasti akan fokus cenderung ke yang swing trading tapi kalau memang marketnya mendukung untuk yang scalping nyari 3-4% 4-5% yaudah berarti kita cenderungnya akan fokus disitu gitu jadi kita menyediakan semua apa semua jenis trading yang ada begitu pun juga kapan harus buy on weakness kapan harus buy on break out itu juga kita lebih liatnya ke marketnya sih bu Leng gitu oke jadi di host community sendiri itu jadi pilihan trader nya tuh jadi sebelum kita menentukan investasi kita harus tahu diri kita sendiri ya kita mau scalping atau kita mau swing gitu atau mungkin yang invest tuh ya ada atau scalper ya buat jajan-jajan ya 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 karena gini karena ini banyak orang yang misalkan sorry to say kemampuan yang masih terbatas tapi dia mengharapkan hasil yang maksimalkan itu sebenarnya realitasnya adalah itu kan nggak nggak cocok gitu jadi kalau misalnya apalagi di situasi yang sulit seperti sekarang iya iya situasi yang sekarang kadang banyak banyak juga banyak juga yang tidak memahami kondisi market saat ini kenapa kayak berasa kok sekarang susah banget cari suatu karena memang marketnya lagi susah banget karena momentumnya tuh belum disaham momentumnya tuh belum disaham saat ini jadi momentumnya masih di bonds ya dari 2023 kan kecederungan uang-uang itu kan masih di berada di obligasi segala macem ya karena bagi manajer investasi bagi mungkin investor yang punya aset aset lola dananya cukup besar itu kan nggak mungkin dia akan menaruh ke sesuatu yang risiko tinggi seperti sahab dengan kondisi ekonomi yang bisa dikatakan kurang jelas gitu jadi orang lebih memiliki orang lebih memiliki risk oke nggak apa-apa gue dapat misalkan di obligasi 6% atau 5% per tahun tapi kan secara risikonya hampir tidak ada gitu hampir resikonya bisa ketaker dibanding misalkan saya masukinnya di saham gitu saham resiko cukup besar fluktuasi harganya juga cukup besar nah itu yang mereka pilih nah teman-teman juga harus memahami itu kenapa kan jadi memahaminya jangan cuma lihat dari sisi profitnya doang sampai kalau kita baru baru belanja kan bu kita suka lihatnya nah profitnya cuma segini doang gitu padahal yang harusnya ditanam di awal itu adalah saya harus mengukur risknya sampai mana jadi resiko dulu yang harus diperhatiin kalau profit itu udah itu bonus lah profit itu bisa jaga modal ya memang harus jaga modal tapi yang yang fokus pertama itu harus jaga modal jadi yang kita pahami itu adalah harus risknya dulu nah itu yang terjadi makanya momentum untuk saham saat ini itu masih belum belum begitu itu besar di saham gitu membentuknya jadi mungkin tahun depan mungkin sudah mulai cukup bagus untuk untuk ini untuk saham ada saatnya lah ya ada saatnya ada saatnya ada saatnya harus sabar harus sabar jangan sampai pada saatnya kita sudah nggak ada kapital lah itu yang nggak ada kapital tapi marketnya berulang rally nah udah kita menyesal seperti tadi Handi sampaikan bahwa market sekarang kita harus sabar ya sabar banget harus sabar sadis-sadis sabar dan disiplin ya iya bener oh iya bener sadar dan disiplin sadis iya oke kebifred kalau yang mau ingin mengetahui lebih lanjut tentang hot community bisa di linknya instagramnya hot community ada di sana informasi yang lengkap terus kebifred yang lain kalau yang punya akun valguri itu juga atau masih belum punya mau buka akun valguri itu juga ada di link kita nanti bisa dengan ada syarat-syarat segala macam itu nanti teman-teman bisa chat ke bisa DM langsung ke IG nya langsung atau mungkin ada WA nya di profile nya nanti tinggal di cek jadi memang harus apa kalau misalnya yang baru-baru itu sebaiknya memang bergabung dengan satu komunitas karena disitu kita bertumbuh bersama belajar bersama jadi ibaratnya kalau seneng ya seneng bersama susah bersama jadi kalau kita kita pun begitu boleh di maksudnya kita di komunitas juga nggak selalu profit ada saatnya juga kita lost gitu yaudah lost nya itu yaudah kita rugi bareng dan ketawa-ketawa bareng gitu supaya nggak stress supaya nggak stress iya iya oke ini tadi itu yang termasuk yang naik itu ada saham-saham kayak apa namanya ini saham gult itu kan mencapai all time high ya kemarin itu terus apa namanya timahnya ini sudah 2 hari naik tapi ada yang tanya juga mengenai timah mungkin bisa di spill chatnya timah 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 tims hari ini naik lagi udah 2 kali kemarin iya bu gila gila ini kemarin dia breakout 680 malah kenceng lumayan kenceng secara secara trend mungkin harusnya dia udah 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 patah ya dia udah udah breakout ya udah breakout ya nah cuman buat masuk sekarang seharusnya saya rasa juga kurang wise ya karena dia udah naik dan saya malah kecenderungan saya tadi juga sempat searching beberapa saham yang terkait mungkin kalau 35 orang di sini kalau saya lihatnya mungkin berkaitan sama Asabri Jiwasrayan mungkin ada sesuatu tapi saya baru menduga ya jadi ini disclaimer juga baru menduga karena saya ngecek nggak cuma teens doang tapi mungkin kalau teman-teman sekarang nggak tahu masih tahu NIKL NIKL juga dulu kan NIKL itu gerak bareng di jaman-jaman sebelum COVID hari ini malah harus hati-hati ya kemudian ada keras keras juga naik jadi saya lihatnya kayaknya ini lebih ke sentimen sentimen bukan sentimen dari komoditasnya tapi mungkin ada sesuatu di instansi iya cuman di polisnya katanya harga timahnya naik jadi harus gudul hati-hati dan teens ini teens ini kan kalau nggak salah kemarin baru keluar berita korupsi ya 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 berita korupsi jadi mungkin teman-teman jangan kalau sampai sekarang ini belum punya barang jangan masuk saya nggak nyaranin untuk masuk tapi kalau teman-teman punya barang misalkan udah beli nih di dekat-dekat 600-an ya sekarang tinggal jaga trailing stop trailing stopnya kalau dia tutupan di bawah 780 ya silahkan di realisasi profitnya itu sih protein iya kemudian lanjut bu kalau kalau misalnya yang sebetulnya yang ketinggalan itu malah inko lho ya inko tidak main inko yang jalan padahal harganical nya sih sudah mulai kayak udah batang udah mulai naik-naik terus ya harganical harganical itu dari dari 20 ribuan tadinya turun ke 16 ribuan sekarang 18 ribuan ya 18 ribu 500-an kalau nggak salah sekarang tapi inkonya belum inkonya kemarin baru beres soal divestrasi sama inkonya US jadi sama main ID sama main ID nya juga udah beres di lab kalau nggak salah di 3070 750 ini eh 3070 ya saya lupa soalnya sempat simpang siur 3070 atau 31 ya 3150 ya nah oke itu gimana kalau Inko oke Inko kalau misalnya temen-temen punya misalkan yang dia baru konfirmasi akan jalan itu kalau break 4250 jadi kalau dia break 4250 dia akan target paling deket tuh di 4760 oke jadi 47 ya itu targetnya Inko dulu ya karena dia ada rounding button seperti ini di 41 berapa tadi? di 42 4240 4250 itu mungkin lebih aman sih iya 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 jadi itu jadi selama belum tembus itu ya masih 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 akan sepulitasi disini ya eh bawahnya mungkin jaga di atas Rp3920 Rp3.900 selagi di atas itu masih cukup oke sih iya karena karena itu apa namanya kayak kan biasa kita sebut rio metal ya antam timah harum ya harum kalau bisa kalau lagi jalan memang rada agak tipis cuman dia lagi di resist bisa kita lihat di sini jadi kau antara dia bisa break ke atas maka targetnya itu ada di sekitar 1600-1670-1680 tapi kalau enggak mungkin dia akan ayun lagi segi lain lagi ke 1260 jadi mungkin akan ini ini ada pertanyaan di ADMR nah ADMR itu kemarin saya kira udah break out karena laporan bagus tapi malah dibanting dibanding ke bawah jadi kalau ADMR itu sebenarnya jaga hari ini itu jalan tutupan di bawah 1400 atau mungkin 13 mungkin kalau mau lebih konfirmasi itu 1360 lah itu level level cut loss-nya tapi kalau dia ternyata bisa rebound ntar sore besoknya juga dia bisa rebound maka pattern-pattern ini masih valid pattern ini masih valid dengan target yang paling jauhnya itu di 2300 jadi yang penting kuncinya ADMR itu hadiah harus mulai bergerak di atas 1530-1550 ya ADMR selagi nggak di atas 1550-1530 cenderung jadinya cenderungnya akan ke bawah tapi kalau dia udah mulai ke atas udah bergerak di atas 1540-1550 maka kecenderungannya akan mulai mendekati ke level 2000 itu si ADMR ini ya tapi itu kelihatannya rapi ya semoga rapi ya rapi sampai tembus jadi itu ya ini harusnya masih boleh ditoleransikan lah sampai 1350 mau toleransi sampai hari ini atau mungkin besok atau mungkin lusak lihat pergerakannya seperti apa ya jadi harusnya masih cukup oke boleh lumayan kok apa fundamentanya juga oke juga gerak saham juga cukup bagus Iya bener gitu terus Iya kalau cuman yang paling yang emas ya bu emasnya kan udah all-time high tapi emasnya kita nggak apa salam-salam emasnya kita juga nggak kemana-mana ini juga saya kadang kadang saya juga aneh paling PSAB PSAB yang terbangnya cukup tinggi tapi itu mungkin langsung suspend dan harusnya mungkin ada corporation nih tapi saya nggak tahu cuman kalau MDKA juga mat malah masih konsolidasi koreksi di sini kemudian paling antam antam saya harapnya mungkin hari ini bisa tutup di atas 1600 begitu dia tutup di atas 1600 maka dia ada potensi bisa gerak sampai ke 1780 atau 1800 sampai ke situ jadi antam saya berharap mungkin bisa gerak di atas 1600 Oke ini ada pertanyaan terakhir ini Esa Oke Esa Esa ini secara teknikal ada double bottom dia mungkin mulai breakout di atas 565 ini sebenarnya udah hitungnya udah breakout mudah-mudahan sore tutupannya masih di atas 54 sorry 5 550 560 itu mungkin di mudah-mudahan tutupannya di atas itu kalau dia udah mulai tutupan di atas 560 maka ada potensi dia naik ke 640 dengan target dari apa double double level bottomnya ini jadi targetnya Esa itu di 640 dengan syarat level 560 nya nggak boleh jebol ke bawah gitu oke 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 pertanyaan tadi maka dari ini apa namanya ikilev asik banget nih dapat insight-insight dari handi ya terima kasih kita adakan rutin aja ikilev kalau handi pas lagi senggang gitu ya terima kasih buat kebikiran semua ini terima kasih buat handi terima kasih buat kebikiran ini ada ada kata-kata dari Joker nih Joker pernah bilang nih masa sulit itu tidak akan bertahan lama hanya orang-orang tangguh yang bisa bertahan nah kita termasuk di dalamnya orang-orang yang tangguh yang kuat yang bertahan dalam kondisi ini udah 2 tahun ya 2 tahun ya hampirnya tiga tahun marketnya berat itu berasa bu dan ini saya bilang masa saat ini masa sulit ya di islam itu teman-teman manfaatin untuk belajar iya harga sahamnya masih belum kemana-mana yang sambil kerja di mungkin kayak kantoran sambil kantoran ngumpulin aset nah nanti sambil belajar begitu nanti marketnya udah rendi contohnya mungkin market cryptocurrency saat ini ya dia mereka tuh udah melewati fase sideway fase downtrend dan mereka lagi fase uptrend nah di saat itu teman-teman yang udah dibekali ilmu itu pasti untuk nyetak profit itu sangat gampang sekali nah so buat teman-teman tuh manfaatin momentum sekarang masih sahamnya masih belum ke mana-mana deh yang di yang di yang di black yang di kuating itu ada ilmunya dulu ya invest lah leher ke atas dulu kita ya kita menanam dulu ya kita menanam dulu nanti baru di nanti baru di oke terima kasih buat waktunya pincang-pincang yang menarik sekali mari kita berjuang lagi di sesi iya terima kasih terima kasih terima kasih sampai jumpa bye bye thank you thank you thank you